ini benar tempatnya iya benar tuh ada bebek 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 kelihatan nggak kayak kelihatan ini benar rumah bapaknya bapak panggil dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru di sesuai janji ini Mas Adil ya iya saya ingin ngeliat sebuah penetasan penetasan bebek mari kita lanjutkan tunggu dulu ya lanjut lanjut sip eh pak kita mau ngeliat penetasan bebek masuk mas iya silahkan permisi permisi oh jadi ini tempatnya pak iya jadi ini mas Adil tempat penetasan kita telur dan yang dari hasil dari kandang itu kita bawa kesini untuk ditetaskan gitu oke gitu friends sekarang saya sama Pak Rodin kembali lagi ada di penetasan telur bebek dari Samuro Farm jalan 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 Suntul nomor 74 Curug Tangerang kita bakal belajar soal teknologi penetasan yang mungkin belum pernah temen-temen ketahuin kita pelajarin siapa tahu ada yang pengen ikutin jejaknya Pak Rodin jadi pengusaha bebek ayo pak iya silahkan mari mas Adil oke ikut aja Pak jadi langkah pertamanya untuk penetasan dimulai dari mana Pak? telur dari kandang itu kita bawa kesini kemudian kita bersihkan kotorannya yang memang harus dilap ya kita harus lap gitu kan jadi supaya menghindari terjadinya virus masuk itu iya dibersihin dulu biar higienis biar higienis dulu nah setelah bersih telur-telur ini kita masukkan ke dalam tray ini kita susun di dalam tray ini nanti tujuannya untuk langsung kita masukkan ke dalam mesin penetas langsung masuk ke dalam mesin penetas boleh lihat nggak Pak? silahkan ayo mari kita di belakang mesin penetasnya ya mas yuk ayo boleh ya lihat boleh nah ini mas Wadil mesin penetasan kita telur yang sudah kita bersihkan masukkan ke dalam tray terus siap kita masukkan ke mesin ini gitu selama berapa hari ini telurnya ada di mesin Pak? kurang lebih 28 hari 28 hari menetas menetasnya di sini juga? ada nanti mesin terpisah itu ada setelah menjelang menetas itu kita ini nah ini contohnya tiap tray kita masukkan ini kita harus kasih tanggal berapa-berapanya biar nantinya nggak tertukar dengan tanggal yang lain gitu nah ini mesin penetas ini sudah otomatis jadi 2 jam gitu muter sendiri gitu untuk suhunya diatur di atas itu kita bisa atur kita setting di kurang lebih 37 sampai 38 derajat celcius termasuk kelembapannya juga kelembapannya juga kita bisa atur karena pasti kalau sudah kita setting gitu suhu di dalam ruang itu akan mengikuti sesuai instruksi di komputer itu tapi tadi dibuka pintunya baunya enak ya? kayak telurnya bus nah itu makanya kita secara berkala juga harus kita bersihkan kita ambil yang busuk itu kita harus keluarkan oh disortir lagi gitu jadi nanti begitu masuk setelah 4 hari telur masuk tadi kita keluarin untuk disortir mana yang ada vertil sama yang enggak jadi bedanya yang invertil dan vertil itu dibedainnya pakai apa? ada alatnya juga? ada alatnya pakai bisa pakai senter atau alat teropong begitu lah tapi kita pakai senter seperti ini bisa nih nah cukup senter begini bisa iya gitu nanti bisa nanti ada jadi cuma harus di tempat yang agak gelap gitu ya tempat yang agak gelap ntar kelihatan ada apanya vertil atau enggaknya itu dari apa? dari dalam telurnya tadi kalau yang vertil itu ada semacam akar-akar gitu embryo lah embryo embryonya kelihatan setelah 4 hari kelihatan setelah 4 hari kelihatan jelas itu mungkin kalau yang invertil nih yang tidak dibuahi itu dijual kah? atau dikonsumsi kah? itu nanti kita bagi dua yang invertil itu terbagi dua menjadi yang layak konsumsi sama yang sudah tidak layak karena ada juga yang telur mungkin karena di kandangnya itu terkena air atau apa itu kan cepat busuk gitu ya jadi nanti itu enggak layak konsumsi ya kita buang gitu aja kali itu kita musnahkan kalau jadi setelah 24 hari disortir terus 28 hari kelihatan mau menetasnya tuh ditetasinya tetap disini atau dipindah lagi? ada ada mesin satu lagi ada mesin satu lagi di depan nanti kita lihat kesana enggak bapak itu terakhir sekalian lihat proses retak sampai menetasnya tadi oh ada juga disini? ada sudah sudah ada boleh saya lihat enggak? siap ada lihat nanti terakhir 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 tidak atas kunjungannya sama-sama terima kasih atas kunjungannya mudah-mudahan informasi yang kita berikan tadi bisa memberikan manfaat bagi mungkin yang menyaksikan calon-calon peternak ya betul jadi itu breng tadi seharian ini kita udah belajar soal proses pengetasan bebek dari mulai telur sampai day of the bebek sehari siap jual ya Pak siapa tahu ada temen yang terinspirasi mau belajar bisa langsung aja nih ke pengetasan bebek samurofam di jalan-jalan Sentul nomor 74 Curug Tangerang langsung ketemu Pak Haji Rodin gitu aja ya udah Fred terus ikutin jangan lupa like dan subscribe ikutin terus petualangan saya dan jering-jering ini di sudut-sudut kota yang lainnya Oke terima kasih Mas Adin dan tim ya makasih makasih ya ya sabun